Tidak harus hebat orangnya, tidak harus sholat jamaah, tidak harus tampak Jum'atan, tidak harus bilang Allah dengan faseh. Tidak apa-apa, jadi gubernur DKI itu tidak sholat tidak apa-apa. Akelah, gubernur berikutnya tidak beragaman tidak apa-apa. Kita terusin ya. Apalagi fokus kan ngomong untang Betawi-Betawi, akhirnya orang Jawa semua jadi milih Jokowi kan gitu. Orang Sumatera, orang yang lain jadi milih Jokowi semua kan gitu. Ahok, wakil gubernur orang Cina. Bagus kan? Lima tahun yang akan datang gubernurnya Cina, insya Allah. Lima tahun berikutnya presiden kita Cina. Sip! Ayo diterus mah. Ayo diterus sih. Coba lakukan simulasi-simulasi. Belum lagi kalau kita ngomong mengenai orang-orang yang mapan, yang sudah pakai mesin sindikasi, kolusi dengan birokrasi, pengusaha-pengusaha, kepala-kepala dinas di dalam perikasi dan semuanya yang sudah mapan selama ini, di mana mereka. Terus teman-teman Betawi di jalan-jalan besok akan diganti oleh Satgas PDIB apa bagaimana. Gitu ya. Jadi saya cuma mengatakan Mas dipelajari lagi, dipelajari lagi. Kita dukung siapa saja. Yang jadi kita dukung semua. Tapi tolong jangan memilih orang yang kamu tidak tahu. Gitu lah. Jangan, kata Al-Quran jelas, jangan kamu menghakimi seseorang atas dasar kebencian gitu ya. Jadi jangan pilih Jokowi karena cinta sama Jokowi. Jangan tidak pilih Fogel karena kebencian kepada Fogel. Karena kedua-duanya salah. Kedua-duanya cara mengambil keputusannya salah. Kalau di Maia kan nggak lulus semua sebenarnya. Nggak ada pemimpin kok mencalonkan diri. Kalau pakai sistem tadi, apa namanya, panitia negara dan kapal itu tadi kan nggak ada yang mencalonkan diri. Rakyat yang langsung menyebut namanya. Pokoknya saya mau gubernurnya Iwan Fales, sudah Iwan Fales. Iwan Falesnya sendiri nggak mencalonkan diri. Karena gubernur pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak pernah mencalonkan diri. Jadi nanti kalau dia dicalonkan oleh rakyat, terus diundang oleh televisi, terus ditanya sama, ini macet, bagaimana jalan keluarnya? Kalau nggak percaya nggak usah melisa. Nggak usah ditest-test. Loh saya kan nggak ingat mencalonkan diri. Ya tapi kan harus ada strategi. Strategi kok disuruh ngomong sekarang. Pengperangnya besok, mau saya tunjukin sekarang. Kalau mau tinjukin, ngomong nanti kamu saya aplikat. Terus tau kamu selalu, ya apa segon ini. Mentah semua yang ada di televisi. Kalau dengan pemimpin sejati, mentah itu semua cara-cara televisi. Kok gelom kan di test-test kayak mungkin. Anak saya umur 6 tahun aja di test. Psikologi nggak mau kok. Nggak mau anak saya umur 7 tahun. Sehingga IQ-nya di bawah 140. Kalau di atas itu jauh. Dia ditanya, 76 ditambah 360 berapa? Infinity. Anak saya kok ditakonin. Aku nggak tahu di test ke belian kok. Saya itu di test nggak pernah mau saya. Jadi masuk psikologi itu. Sekian pertanyaan ini aku bisa menjawab. Tapi moh, menjawab. Petua gue. Ya mungkin mungkin kok di test. Cez kan? Cez kok di test solimisasinya. Cez kok di gambar-gambarnya susah banget. Setelah di gambar besoknya mainnya nggak gitu kok. Ya, banyak. Bener. Bener. Nah ini dunianya harus kenal jazz. Indonesia harus kenal jazz. Untuk melakukan perubahan-perubahan. Be jazz. Kalau yang ada sekarang kan ada orang dandut campur sari. Nah itu lagu-lagu para bubati. Nah 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 nih nani nini. Nah nah nih nini nini. Itu lagu ke mana-mana kaya kanjeng mesti dimintai lagi itu. Dan kita nggak pernah bisa. Terus pokoknya jeng 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 bapak bubati nijak nyanyi. Oke teman-teman sekalian Ini saya tambahkan Supaya orang maknya Tidak ikut euforia Tidak ikut klene Pilihlah siapapun pada putaran kedua Dengan pengetahuan Kesadaran dan keadilan Kalau itu menghasilkan Jokowi Jokowi kita junjung Kalau itu menghasilkan Vogel Vogel kita junjung Asalkan Torikot Anda benar Jadi saya jangan dicari Pro siapa Anti siapa Saya kok pro sama anti Tidak ada pro tidak ada anti Dimakan wasator Tujuh itu bisa naik ke sembilan Bisa turun ke lima Namanya juga tujuh Nah itu lama iya Anda punya pilihan sendiri Dengan pertimbangan Makanya jangan ada pemilu Bebas dan rahasia Ini fatwanya Giai Pohar Toto Raharjo alias Gustok Ketanjangannya Dobol Pemilu itu Pilgub itu Terima kasih telah menonton